Alhamdulillah, akhirnya Perdana Menteri Belanda memanggil Presiden Komunitas Muslim dan memintanya untuk datang ke kantornya dan mengejutkannya bahwa pemerintah mengharuskan mereka untuk membuka masjid di Amsterdam dan dengan biaya negara. Bahwa panggilan untuk sholat diperdengarkan siang dan malam dan dibawah perlindungan polisi. Dan ada permintaan sederhana dari negara, yaitu bahwa imam meminta para jumlah untuk berdoa kepada Tuhan pada setiap doa bahwa Tuhan melindungi Belanda dan rakyatnya. Sehingga, kepada masyarakat setuju dan dalam satu hari masjid dibuka dan diangkat panggilan untuk berdoa pertama kali di Belanda adalah pusat amoralitas di dunia karena semuanya hal diizinkan. Dan banyak dari mereka menangis ketika mereka mendengarkan azan dan diikuti kota-kota Eropa. Kemarin dan hari ini, Zul Belanda, Perdana Menteri yang memberitahu Presiden Komunitas bahwa kami tahu Anda benar, tetapi segala sesuatu di masanya indah. Allah itu agung dan mulia. Selanjutnya, hikmah dibalik corona di negeri kincir angin. Syiar Islam makin diterima. Portal Islam ID Ada hikmah dibalik setiap peristiwa. Ungkapan ini sangat tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi di Belanda. Selama masa lockdown di tengah pandemi COVID-19, ada fenomena menarik di negeri kincir angin. Didominasi masyarakat Kristiani, namun dari sensus terakhir lebih dari separuh warga, mengaku tidak berafiliasi dengan agama apapun. Kini Belanda marak memperkenalkan simbol-simbol islami di ruang publik. Pertama, Masjid diperbolehkan mengeraskan suara azannya. Sebelum corona memang sudah ada masjid yang azannya dikeraskan 5 waktu sholat. Seperti Masjid Agung Kultet dan Masjid Biru di Amsterdam, namun kini lebih banyak lagi masjid di kota-kota lain yang diperbolehkan mengeraskan suara azannya. Kedua, kutipan ayat sudi Al-Quran di halte-halte bus sebagai ucapan terima kasih kepada tenaga medis yang berada di garis depan melawan corona. Poster itu bertuliskan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ketiga, stasiun TV Nasional Belanda menayangkan siaran langsung dari Masjid At-Takwa Belanda, Diperdengarkan surat Al-Baqarah dan surat Ar-Rahman beserta artinya. Dilanjutkan dengan cerama singkat dari seorang ulama dan ustazah muda, Kini untuk pertama kalinya Al-Quran diperdengarkan dalam siaran TV. Terima kasih telah menonton!